KONTRAKTUR PEMBANGUNAN JALAN JALUR 2 Patawan pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sore, sudah mulai pekerjaan perbaikan jalan dan pengerjaan aspal, serta bagian kiri dan kanan dilakukan pembersihan. Begitu juga dengan beberapa titik dipasang pengumuman oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau untuk menghimbau kepada masyarakat yang berada di pinggir jalan agar membongkar bangunannya secara pribadi karena ada pekerjaan perbaikan kiri dan kanan badan jalan. Terkait ada pekerjaan oleh kontraktor tampak sudah mulai bekerja dengan menggunakan alat berat, melakukan pembersihan badan jalan dan bongkaran aspal. Hingga saat ini belum ada pihak yang bisa diwawancarai siapa kontraktor pelaksanaan proyek perbaikan jalan jalur 2 tersebut, baik dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau. Dari Bangkirang Kota, Aref Tim TV Ocu dan Riau Raya TV menggabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!